Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo, balik lagi pada channel DNA TV Oke, untuk konten kali ini saya akan membahas dan sharing tentang ikan canapulkra Sebelum ke videonya, semoga kalian dan keluarga bahagia serta sehat selalu ya Nah, disini saya akan membahas tentang ikan canapulkra Ya, memang, walaupun ikan ini sekarang sudah sangat banyak dan harganya sudah mulai turun Tapi, untuk ikan canapulkra ini keindahan dan keeksotisannya tetap terjaga Masih banyak kok untuk para hobis yang memelihara ikan canapulkra ini Nah, disini teman-teman mungkin bertanya gimana sih caranya Untuk canapulkanya tetap terjaga dan seperti di alamnya Mental ataupun warna dan keindahannya Disini saya akan sedikit sharing tentang gimana cara memelihara yang baik dan benar Untuk si canapulkra seperti di alamnya Tapi, perlu digarisbawahi versi ini menurut DMHTP Yang pernah saya alami dan saya lakukan Nah, yang pertama yaitu teman-teman seperti biasa harus menyiapkan Akuarium yang sesuai dengan ukuran si ikan Ya, bisa dicontohkan untuk ikan ukuran 10 cm Bisa memakai tank dengan panjang 30 ke 20 dan 20 Itu sangat cukup untuk ikan ukuran 10 cm Untuk bahan progresan Nah, selanjutnya teman-teman harus menyiapkan substrat 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 disini bisa berbagai macam warna Bisa memakai yang warna merah, hitam, ataupun putih Nah, saya sangat menyarankan untuk menggunakan substrat putih Ataupun hitam Karena merah sangat kurang cocok untuk si canapulkra Khususnya untuk blue pulkra ya Kalau misalkan untuk red pulkra Masih cocok Karena bisa menimbulkan si varian rednya Nah, yang kedua yaitu Biasakan menggunakan aksesoris Aksesoris disini bisa menggunakan tumbuhan Ataupun akar, ataupun batu Hal ini sangat sering dilupakan Padahal-hal spele ini Bisa memengerauhi untuk kenyamanan dan kestabilan si ikan Tumbuhan yang saya sangat merekomendasikan Yaitu dua Satu ekor tupai dan sirih gading Tumbuhan ini sangat gampang ditemukan di Toko akarium dan di forum-forum facebook Ataupun di alam liar Nah, untuk yang terakhir Tentang masalah pakan Untuk pakan disini saya seperti biasa Sarannya menggunakan pakan hidup Bisa menggunakan ikan cere Udang hidup Ataupun ikan mas kecil Nah, cukup videonya Semoga bermanfaat Dan terhibur Dan jangan lupa Untuk support channel ini Dengan like, comment, dan subscribe Ciao Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax